Intro Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung mahkamah konstitusi namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi DMK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024 Saudara-saudara sekalian kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia